Kita ke informasi lain, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai kerugian akibat investasi ilegal pada tahun 2008 hingga pertengahan 2019 mencapai 105 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan kerugian yang tidak dapat di cover dari aset yang disita. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Irjem Polisi Rokmat Sunanto dalam acara sosialisasi waspada investasi di Kota Semarang, Jawa Tengah menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mendorong nasabah atau investor terjerumus ke investasi ilegal, seperti proses kemudahan peminjaman atau mengakses pendanaan, serta adanya iming-iming return yang tinggi dan tanpa resiko. Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investigasi OJK, kasus investasi bodong yang paling mencuat dengan kerugian terbesar ialah Pandawa Group. Investasi yang menawarkan imbal hasil 10% per bulan itu menjaring korban hingga 549 ribu orang dengan total kerugian mencapai 3,8 triliun. Sementara mengenai perusahaan teknologi finansial, Satgas Waspada Investasi OJK telah memberhentikan 821 entitas fintech. Jumlah itu melonjak 103,22 persen dari realisasi 2018 sebanyak 404 entitas. Dari beberapa perusahaan yang tidak terdaftar, ini nanti akan dikembangkan terus dan selalu akan dilakukan penutupan manakala itu tidak ada dalam perizinan.